Halo guys, balik lagi dengan gue Angga Main World of Dragones lagi Oke, kali ini ada berita Gembira Ya, gembira sih, ya gak terlulah Gak terlalu Gembira karena Ini udah terlalu Terlambat gue bilang ini Tenangannya udah terlalu terlambat ini sebenarnya Aduh Yaudah, sebelum kalian nonton Dengan ocehan-ocehan Gue ini Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Yang belum subscribe Tolong di subscribe, yang udah subscribe Thank you so much Nah, kali ini Gue mau bahas nih, baru aja Ada waveband Waveband dong Aduh, jadi Banyak karakter Yang udah di band-band Yaitu Biasanya yang di band itu Adalah yang mendapatkan Green Diamond yang tidak normal Nah Kita lihat aja ya Langsung ke fan spec-nya Ini Disini gue dapet infonya dari fan spec Sebenarnya Oke, kenapa ini Oke, nah disini Gue menemukan beberapa ini Yang udah ter-banded Nah ini Nah ini Salah satunya Si Rizky RHMN Karakternya ternyata ter-banded Aduh Aduh Mending Kalau memang Lu murni Mending Rapor aja Kalau emang Dari pihak Developernya Memang Menyetujui Bahwa Carlo itu Murni Pasti bakal dibebasin kok Ya Nggak Tau juga ya Sebenarnya Terus disini juga ada Yuan Elvi Gue udah ngeliat FB-nya Ternyata ini Hode Dan dia dari guild No mercy Dia ini ter-banded Aduh No mercy No mercy No mercy Pakai BMW Makanya Jangan pakai mercy Aduh Semoga aja ya Satu guild yang pada pakai Dupe pada ter-banded sih Aduh Udah pakai charho Apa namanya FB-Hode Aduh Biar dikasih honey gitu Wah cewek nih Cantik Pas dilihat FB-nya dalamnya Palsu Aduh Terus disini juga ada Tony Agustiawan Gue turut bersedih cu Anda ter-banded juga Kemudian Ada satu yang lucu loh Ada satu yang lucu Mana ya Nah ini dia Dari Noar Yahya Fanani Sorry nih Gue sebut nama lo Sorry banget Dia ngomong gini Bandednya ngasal ya Car utama Gue gak ngapa-ngapain Kena band Car tuyul gue Ngebak Sailing DKK Malah aman Gimana ini Min tanggapannya Aduh Aduh Coba deh mikir sendiri Car tuyul lo Ngetransfer Green Diamond Ke car utama Dan Banyak Car tuyul lo Ke car utama Itu aja udah Gak jelas gitu loh Track recordnya Track recordnya aja udah gak jelas gitu loh GDM-nya Dari mana Gak jelas kan Ya jelas aja lo ke banded gitu loh Cara utama lo yang bakal kena lah Karena cara utama lo Penerimanya gitu loh Jadi Bisa disimpulin ini disini Yang ter banded itu Selain yang menggunakan Kayaknya yang selain menggunakan dupe Sama Penerima Green Diamond Jari Car tuyulnya Kita liat aja nih Gue Gue lucu nih Sama balasan ini Aduh Ini ada yang ngomong gini Car utama kena band Tuyul ngebug Sailin DKK Malah aman Iyalah Hasil bugnya lo kirimin ke car utama Sama aja Aduh Otaknya gak pernah dipake buat berpikir Kan Tit Ini juga nih Ternyata Terbanded Aduh Banyak ya Yang terbanded Ini gue liat Mantap CP nya 200k Bener gak Wah iya bener CP nya 200k Ini bisa diliat 204 Agak gelap sih sebenernya Waduh 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 Sabar ya bro Yang terbanded Yang merasa anda murni Tapi anda terbanded Sabar ya Mending lapor aja Kalau emang Merasa Kalian itu benar Lapor aja langsung Oke Jadi Itu soal Bannet ya Sebenernya Kalau cuman di Bannet Bannet aja Itu bukan menyelesaikan masalah Menurut gue itu Bukan menyelesaikan masalah Kenapa Karena dari yang gue liat Ini Pads Dari MT yang kemarin Itu gak ada game buat Itu Gak ada game buat Buat Third party Dari aplikasi lain Dan gue masih liat Beberapa orang Masih Menggunakan Spam chat Berarti itu Third party Dari aplikasi lain Itu Masih bisa digunakan Jadi Dupe Masih bisa Beredar loh Bahaya ini Malah Yang berbahaya itu Yang pada Terbanded Yang pada Sakit hati itu Misalkan mereka Sakit hati Mereka akan Menyebarkan dupe itu Ke player lain Mereka akan Menyebarkan caranya Yang ada ya Game ini Udah rusak Makin rusak Bahaya sih Sebenernya Mending Pihak developer Buru-buru aja Bikin solusinya Nutupin celahnya Daripada Malah semua player itu Bakal Menggunakan dupe Gitu loh Atau Cheat-cheat lainnya Sebenernya gitu Kalau cuman Benet-benet aja Percuma Kayak game-game Sebelumnya kan Di awal itu Mereka Ngebenet Akhirnya Cheatnya Tersebar Caranya Makin banyak Yang menggunakan Makin berbahaya Dan tidak ada Solusi dari Apa Dari pihak Pihak Developernya Untuk menutup Celahnya itu Itu yang bahaya Sebenernya Kalau gak ditutup Celahnya Jadi buat apa Dibannet gitu loh Tapi kalau Celahnya aja Nggak ditutup Mending celahnya Ditutup dulu Barulah Dibannetin Dan yang gue Sayangkan juga ya Dari pihak Developernya itu Penanganannya Itu Terlalu lama Seakan-akan Terlalu lama ya Udah berminggu-minggu Tapi baru Dilakukannya Sekarang Satu dua server Udah hancur Gimana dong Player-player Yang bersih Murni Udah pada kabur Gimana dong Ya kan Begitu Ini penanganannya Udah terlalu Berlama-lama ya Gue bilang Sayang banget Gue bilang Terus juga Aduh Sangat Tidak gue Mendevelopernya Sebenernya sih Terus Apa namanya Bug-bug yang Seenggaknya masih bisa Belakangan lah Gitu loh Misalkan Bug apa gitu kan Masih bisa belakangan nih Diselesaikan Malah didahului gitu loh Malah Bug yang bakal Merusak game itu sendiri Yang bakal merusak Permainannya itu sendiri Itu Lama banget loh Penanganannya Wah Ini Seharusnya developer Mikir gitu loh Mikir Gak begini Caranya gitu Nunggu gamenya Hancur dulu Atau Emang Hampir setengah Hancur Atau gimana Satu server Udah hancur Gitu loh Harganya udah Gila-gilaan Gak ada otak Gitu loh Ha Ngetilah Jadi Kita tunggu aja Maintenance ke depan Bakal ada Apa Apakah Akan ada Game guard Atau Buat nutupin Celahnya itu Dari aplikasi ketiga Atau Sama sekali Cuman Nge-banet-banet aja Kalau nge-banet-banet aja Percuma Sumpah Itu Percuma Karena Mati satu Tumbuh seribu Aduh Mending developer Langsung nutup celahnya Dalam beberapa hari Kedepan ya Paling Semoga aja secepatnya sih Aduh Tapi kita patut Apresiasi juga Dia berani Nge-banet Para Cheaternya itu Walaupun terlambat Walaupun Terlambat Terlambat banget sih Gue bilang Dan yang gue sayangkan Waktu Bak Bebek Banyak yang terbanet Walaupun Itu memang Kesalahan dari Developernya Yang buat Sistemnya Kayak begitu Itu udah Salah banget Kemudian Yang baksailing Juga belum Gue liat-liat Belum terbanet Yang baksailing Ya Kalian hoki Yang nge-baksailing Tapi yang penerima Duitnya Anda tidak hoki Aduh Sabar bro Sabar 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 Yaudah Yaudah lah Kayaknya Videonya Segini aja Kayaknya Gue mau bahas Nanti di video selanjutnya Mungkin gue bakal Ngasih tips trik Untuk Akasa Atau apalah Buat yang belum Ngerti Akasa Atau apa Ini gue kasih tips triknya Walaupun gue juga Memang sering mati Tapi memang Butuh Kewaspadaan tinggi Buat Main di Akasa Itu Dan Harus Pinter-pinter Ngedot Kemudian Buat kalian Yang ini Nyari Critical damage Bisa dari Pet Ingat dari Pet Ini Pet battler Critical damage Ada 30% Itu gede banget 30% Ini paling gede Gue bilang Ini level Gue udah grade 20 Jadi kalian Tetesin aja Pet kalian Yang di Baby pet ini Misalkan Ada banyak Kalian tetesin aja Sampai Sebanyak 20 Kayak gue Ini 26 Atau 25 Terus kalian Naikin Levelnya Ya 15 lah Rata-rata 15 Disini Karena gue ada Yang udah 20an ke atas Jadi disini Masih ada yang 13 Ya kalau Kalau bisa ya Kayak gue gini Ada 10 lah Minimal Di atas 10 Jadi kalian bisa Dapat Pet battler Ini Critical damage 30% Jadi gitu aja Mungkin Yang bakal gue bahas Segitu aja Jadi Thank you Yang udah nonton Thank you Yang udah subscribe Bagi yang belum subscribe Boleh di subscribe Bagi yang mau Berdiskusi Silahkan Diskusi Bagian mempunyai saran Gitu buat Pihak developer Itu silahkan aja Kalian tulis Di fan spec Mungkin adminnya Bakal menyampaikan Ke developer Gak tau juga Mungkin ya Kemudian Oh iya Satu lagi Gue hampir lupa Disini Di exchange Sebenernya kan Ada sistem Namanya Green Diamond Ini green diamond Itu sebenernya Kalau dari pribadi Gue itu Gue gak setuju Sistem green diamond Ini Karena menimbulkan Banyak celah Banyak Tericuhan lah Gue bilang Dari green diamond Ini Karena Kita gak bisa Mematok harga Barang kita Gitu loh Kita gak bisa Mematok harga Barang kita Kenapa Karena kita gak tau Barang kita Itu Terlalu murah Atau terlalu mahal Gitu loh Jadi Jadi kita gak bisa Mengkonversinya Kedalam Gold Karena masih ada Nanti ada potongan Potongan lain Di ini ya Setelah kalian Terjual Barangnya Itu kan ada potongan Potongan Jadi kalian Gak tau gitu loh Harga Harganya itu Terlalu murah Atau terlalu mahal Jadi saran gue Mending ini Di hapus aja Atau Di Ya nantinya Di Apa Dikompensasikan Ke player Diubah jadi gold Atau Diubah Jadi ke Red diamond Itu lebih baik Karena mata uang Di game ini Udah terlalu banyak Ada gold Ada green diamond Ada red diamond Ada blue diamond Itu udah terlalu banyak Banget menurut gue Jadi kita Kita sendiripun Bingung gitu loh Untuk menentukan Harga dari barang Itu tersebut Menurut gue Sebenernya Kayak Developer Sengaja Gitu loh Atau game ini Sengaja Membuat green diamond Buat apa Biar ada Green diamond Ini kan Ada potongan nih Kayak kita ke currency Kita menukarkan gold Dari green diamond Green diamond Ke gold Itu kan ada Terpotong Atau dari gold Ke green diamond Nanti kan terpotong Yang ada kan Yang ada kan Duit kita Makin lama Makin menipis Dan hadiah Farming duitnya Juga Agak susah Sekarang Terus Mau gak mau Kita bakal beli ke shop Kita beli green diamond Atau kita beli gold Sebenernya Kayaknya Maksud dari Game ini Yang tersembunyi Seperti itu Biar kita Membeli shop Biar kita Membeli Shop Jadi fungsi Green diamond Ini kayak Sengaja Tapi menurut gue Lebih baik ini Dihapuskan Karena terlalu Banyak celah Buat Dimanfaatkan Dari green diamond Ini Dan Kita pun Sendiri jadi Bingung Buat Menentukan Harga barang Itu Mahal Atau Murahnya Ya gitu Pokoknya Jadi Intinya itu Mending Dihapuskan Aja Green diamond Bagi yang setuju Yang dihapuskan Silahkan Comment aja Kalian komen Kalian setuju Bagi yang gak setuju Silahkan komen juga Gak apa-apa Ya Bersetakan alasannya Kenapa Gitu Tapi Menurut gue Itu Mending dihapusin Aja sih Green diamond Karena Kita gak bisa Mematok harga Yang terlalu Murah Murah Atau Mahalnya Gitu Jadi Udahlah Videonya Cukup Sampai Disini Karena Gue udah Kebanyakan Ngomong Pasti Kalian Bosen Juga Dengerin Gue Ngoceh Karakter Gue Otomatis Thank you Semuanya Yang udah Nonton Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye Bye